Salam, selamat pagi, selamat hari minggu papa dan mama, adik-adik terkasih. Kita bersyukur kalau di hari minggu yang indah ini kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Ayo adik-adik yang diberkati Tuhan dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh, kita sungguh itu dengan segenap hati. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari, apalagi makan. Kalau adik-adik nanti mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Kalau adik-adik mau nulis, ayo persiapkan buku, persiapkan persilnya, tulis dengan benar. Ambil apa yang disampaikan Tuhan, supaya nanti adik-adik semakin hari, semakin luar biasa dan jadi anak yang diberkati Tuhan. Jadi persiapkan hatimu ya, persiapkan Tuhan, tetap fokus. Jangan peduli dengan orang di sekretarmu, tapi tetap melihat kepada kakak yang akan mengajarkan apa yang menjajarkan anak-anak sekolah. Terima kasih ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami akan ikut ibadah online. Kami percaya sekalipun kami ibadah online. Ada berkat Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami melalui cerita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami tetap fokus, tetap dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kakak berusaha. Kami siap menerima berkat firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Lokal Pak. Luh! Si cantik yang menawan. Wah, udah pada rapi Tuh kelihatan ini sama semua ya Kalian mau apa sih? Hah? Apa? Apa? Iya, kita semua Mau yang beda Walaupun yang beda secara online Tapi kalian harus siap-siap Diri, berikan yang terbaik Untuk Tuhan Yesus Yeay Nah, sebelum kita mulai Ibadah nih, Lulu mau ngajak Kalian semua untuk main Games, wah Yuk, ayo, ayo, ayo Games kali ini Lulu mau ngajak kalian Untuk tebak gambar Nah, nah, ini Di belakang dulu nih Ada gambar Kalian tebak gambar apa aja ya Sudah siap semuanya Hmm, oke Gambar yang pertama Lulu kasih kesempatan tiga kali ya Hmm Ah, clue-nya itu dia Itu buah, buah-buah Ayo, buah apa ya Hmm Satu Yang kemanis Ayo, ada yang setebak dulu di rumah Hmm Lalu itu sampai tiga ya Warahnya ungu Warahnya ungu Warahnya ungu Duh, udah ada Udah ada Katakan Jawabannya dengan Pinjang ya teman-teman ya Tiga Dua Satu Buah apakah itu Ya, benar Buah Angu Uuuu Yami 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 Nah Sudah siap semuanya dengan Gambar kedua Dua Hmm Dia itu Besar Kelu yang kedua Dia itu Hmm Sangat Adem Apalagi kalau buat burung-burung tuh Suka Suka tinggal disitu Hmm Ditahu semuanya Dulu itu sampai tiga ya Tiga Dua Satu Jawab yang kencang teman-teman ya Apa Pohon Ya, betul Sekali Pohon Nah Yang ketiga ya Yang terakhir ya Ayo Ayo semua siap-siap Matanya fokus Kita berpikir Hehehe Oke Cluenya itu Hmm Gampang banget nih Pasti nih Hehehe Nah Cluenya itu Kayak kita nih Kita nih Hmm Apa ya Lalu yang kedua itu Hmm Hmm Kalau kita Sekarang ini Kita menyembah siapa ya Hehehe Hmm Lalu Udah 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 Ketemu Belum Jawabannya Lalu itu Untuk tiga ya Kalian tebak ya Tiga Dua Satu Iya Itu Anak-anak Tuhan Yesus Seperti kita sekarang nih Kita kan menimba Tuhan Yesus Hehehe Nah Pasal dengan tema kita minggu ini Adalah Pokok anggur yang benar Wah Apa itu ya Pokok anggur yang benar Nah Mau tahu Lebih lanjut Makanya Ikuti ibadah ini Dari awal Sampai akhir ya Teman-teman Supaya Kita dapat Pengurapan Dan hikmat Yang baru Daripada Tuhan Yesus Sebelum mulai ibadah Lu mau berdoa dulu Buat kita Ayo Lipat tangannya Tutup matanya Lu lalu berdoa Oke Lipat tangan Tutup mata Ikuti lalu berdoa Tuhan Yesus Sekarang kami Siap Untuk Memuji Memuliakan Nama Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Berkenan Atas Puji-pujian Yang kami naikkan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom adik-adik Apa kabarnya hari ini Baik semua ya Puji Tuhan Nah Adik-adik Yuk Kita siapkan hati kita Pikiran kita Oh iya Jangan lupa Bawa Alkitab Juga bawa Buku catatannya ya Kita mau dengerin Firman Tuhan Nah Tema firman hari ini Yaitu Dibenarkan Untuk Berbuah Apa adik-adik Dibenarkan Untuk Berbuah Diambil dari Masmur 15 Nah Adik-adik Kakak mau nanya nih Siapa disini Yang pernah Menanam Bunga Atau Atau Pernah Menanam Sayuran Atau Juga Buah-buahan Bagaimana Caranya Adik-adik Kita Dari Benih yang Kecil Kita Masukkan Kedalam Tanah Lalu Kita Beri Pupuk Lalu Kita Sirami Tiap Hari Agar Dia Bisa Bertumbuh Dengan Baik Nah Kalau Kita Merawat Dengan Baik Pasti Tumbuhan Ini Juga Akan Berkembang Dengan Baik Nah Hari Ini Kita Akan Belajar Dari Perumpamaan Pokok Anggur Yang Benar Tuhan Memberikan Ilustrasi Untuk Menggambarkan Bahwa Pokok Anggur Yaitu Yesus Sendiri Nah Adik-adik Siapa Disini Yang Pernah Makan Anggur Bagaimana Rasanya Rasanya Manis Dan Lezat Nah Dari Pohon Anggur Itu Tau Nggak Adik-adik Pohon Anggur Itu Dia Tidak Tumbuh Ke Atas Tapi Dia Merambat Dia Menjalar Ke Kanan Dan Ke Kiri Sesuai Dengan Wadahnya Yang Ada Nah Adik-adik Dari Pohon Ini Ada Sebuah Batang Tunggal Yang Keras Dengan Ranting Ranting Yang Saling Mengaitkan Dirinya Di ranting Ranting Inilah Daun Juga Buahnya Itu Tumbuh Di ranting Ranting Ini Yuk Adik-adik Kakak Ajak Kalian Buka Di ayat Satu Sampai Tiga Kita Baca Bareng Bareng Ya Sudah Ketemu Kita Baca Dengan Suara Keras Ayat Satunya Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapakulah Pengusahanya Ayat Duanya Setiap Ranting Padaku Yang Tidak Berbuah Dipotongnya Dan Setiap Ranting Yang Berbuah Dibersihkannya Supaya Ia Lebih Banyak Berbuah Ayat Tidak Kamu Memang Sudah Bersih Karena Firman Yang Telah Kukatakan Kepadamu Nah Adik-adik Disini Diumpamakan Bahwa Allah Adalah Pemilik Kebunnya Sedangkan Yesus Sebagai Pokok Anggurnya Terus Kita Kita Ini Sebagai Rantingnya Yang Melekat Kepada Si Pokok Anggur Ini Adik-adik Nah Pokok Anggur Ini Dia Memberikan Nutrisi Agar Ranting-rantingnya Ini Bisa Berkembang Dengan Baik Karena Itu Rantingnya Ini Tidak Bisa Jauh-jauh Dari Pokok Anggurnya Tidak Dia Dia Harus Menempel Dia Merekat Kepada Pokok Anggurnya Ini Sama Seperti Kita Yaitu Kita Tidak Bisa Jauh Kita Tidak Bisa Tidak Dekat Dengan Tuhan Tuhan Yesus Sayang Kalian Loh Karena Itu Kita Harus Sayang Sama Tuhan Yesus Siapa Disini Yang Sayang Kita Semua Sayang Sama Tuhan Yesus Karena Itu Saat Kita Dekat Sama Tuhan Tau Nggak Adik Adik Apapun Yang Kamu Ingin Apapun Yang Kamu Doakan Tuhan Akan Berikan Apapun Yang Kalian Butuhkan Tuhan Yesus Baik Banget Nah Adik Adik Dari Ranting Yang Melekat Ini Tuhan Yesus Mau Kita Selalu Dekat Sama Tuhan Tuhan Juga Menyuruh Kita Untuk Bisa Saling Mengasih Sama Lain Adik Adik Dengan Cara Mengasihi Membantu Atau Orang Yang Kesusahan Kita Bantu Atau Kalau Kita Punya Berkat Kita Bisa Berbagi Dengan Orang Yang Membutuhkan Nah Adik Adik Yuk Kita Baca Di Yohanes 15 Ayat 10 Sampai 12 Kita Baca Sama Sama Ya Oke Dengan Suara Yang Keras Jikalau Kamu Menuruti Perintahku Kamu Akan Tinggal Di Dalam Kasihku Seperti Aku Menuruti Perintah Bapakku Dan Tinggal Di Dalam Kasihnya Lalu Ayat 11 Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Supaya Sukacitaku Ada Di Dalam Kamu Dan Sukacitamu Menjadi Penuh Wah Di Ayat 12 Inilah Perintahku Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasih Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Wah Tuhan Yesus Sayang Banget Loh Sama Kita Bagaimana Tidak Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Ini Untuk Menebus Kita Iya Tuhan Yesus Relah Mati Untuk Menebus Dosa Kita Dan Tahu Nggak Adik Adik Tuhan 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 Menyebut Kita Sebagai Sahabat Sahabat Iya Berarti Dekat Sekali Tuhan Tidak Bilang Kalau kita Ini Sebagai Hamba Karena Hamba Tidak Mengetahui Apa Yang dilakukan Oleh Tuhannya Sedangkan Sahabat Tuhan Yesus Menceritakan Apa Yang dia Dengar Kepada Bapak Dia Ceritakan Kembali Kepada Kita Wah Tuhan Yesus Baik Banget Sama Kita Nah Adik Adik Di tahun 2022 Ini Kita Mau Lebih Dekat Lagi Sama Tuhan Dengan Cara Apa Adik Adik Baca Alkitab Berdoa Setiap Hari Membantu Sesama Dan Juga Saling Mengasihi Adik Adik Yuk Mulai Sekarang Kita Lebih Dekat Sama Tuhan Oke Firman Tuhan Hari Ini Jangan Lupa Agar Kita Selalu Dekat Sama Tuhan Yesus Oke Sekarang Alkitab Boleh Ditutup Juga Bukunya Boleh Ditutup Sekarang Kita Mau Berdoa Yuk Lipat Tangannya Tutup Matanya Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Hari Ini Kami Mendengar Dengan Perumpamaan Pokok Anggur Yang Benar Yaitu Engkau Sendiri Sebagai Pokok Anggur Ya Bapak Kami Sebagai Ranting Tuhan Kami Mau Terus Dekat Padamu Kami Mau Melekat Kepadamu Ya Bapak Kami Tuhan Tuhan Biarlah Hasil Buah Yang Kami Peroleh Tuhan Untuk Menyenangkan Hatimu Saja Ya Bapak Dan Kami Mau Juga Untuk Mengasihi Sesama Seperti Engkau Mengasihi Kami Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Engkau Jagai Anak Anak Mu Dimanapun Mereka Berada Berikan Kepintaran Kecerdasan Untuk Mereka Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Jagai Selalu Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ayat Hapalan Mas 41 Ayat 13 Sampai 14 Tetamping Aku Engkau Menopang Aku Karena Ketulisanku Engkau Membuatku Tegak Dihadapamu Untuk Selama Lamanya Terpujilah Tuhan Ala Israel Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Amin Amin Oke adik-adik Sebelum kita tutup Atau selesai Ibadah kita Pada hari ini Kakak undang lagi Semua bagian berdiri Kita akan berdoa Beri syukur Mengucap syukur Sama Tuhan Dan kita akan menerima berkat Dari Tuhan Yesus Yuk Kakak undang semuanya berdiri Angkat kedua tanganmu Kita akan berdoa Dan menerima berkat Dari Tuhan Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Buat hari ini Kami sudah beribadah Kami sudah menguji Menyembah Tuhan Dan kami juga sudah belajar Firman Tuhan Biar pujian penyembahan kami Berkenan kepada Tuhan Tuhan disenangkan Terima kasih Buat pelajaran Firman Tuhan Yang sudah kami pelajari Dan biarlah Firman Tuhan itu Boleh tinggal Di dalam setiap hati Anak-anak Dan bertumbuh berbuah Dengan buah yang sangat lebat Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Dan kami juga Mau minta berkat Daripada Tuhan Sebelum kami selesai Biar Tuhan memberkati Setiap anak-anak Yang setia Menyaksikan tayangan Ibadah dari Kitchurch Tuhan Biar dimanapun Mereka berada Tuhan memberkati mereka Tuhan Berkati kehidupan mereka Keluar masuk mereka Aktivitas mereka Sekolah mereka Pendidikan mereka Diberkati Tuhan Mereka akan menjadi Anak-anak yang berprestasi Dipakai Tuhan Menjadi alat Tuhan Dan masa depan mereka Adalah masa depan Yang indah Bersama dengan Tuhan Berkati orang tua mereka Pekerjaan mereka Usaha mereka Diberkati Tuhan Dan apa saja Yang mereka berbuat Tuhan akan buat Mereka selalu berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton